hai 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 Halo tuh halo cok aduh belum intro ya belum intro ya wah intro nanti lidah saya nanti jadi keceritut-ceritut nggak karu-karuan Oke apa kabar lagi semuanya nggak karu-karuan itu ya oke jadi ketemu lagi dengan saya masih bersama Vespa ya masih bernama Vespa tapi sekarang saya tidak touring saya masih di Monosobo saya sudah di Monosobo maksudnya bukan masih di Monosobo ya bener masih di Monosobo tapi saya sudah di Monosobo karena saya sudah pulang ke touring oke jadi saya kali ini di video ini ini masih membahas tentang touring saya ini banyak banyak dari kalian yang bertanya-tanya baik melalui kolom komentar maupun DM Instagram itu tanya-tanya Bang kira-kira habis berapa Bang touring sampai ke Timor Leste naik Vespa gini 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 nah begini 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 akan saya ceritakan sebetulnya hidup gak kameranya Oh hidup wanteng gak ini kamera saya guanteng kan pakai Driftgoes HD e-driftgoes S ini es jus es buah nah jadi yang akan saya jabarkan di sini itu hanya tentang naik kapalnya saja Bro ya jadi tentang naik kapalnya saja karena kalau saya menjabarkan semuanya dari bensin kebutuhan makan kebutuhan pokok itu itu jelas nanti bakal berbeda dengan kendaraan kalian ya bahkan 32 Vespa yang menemani saya itu juga kebutuhan bensinnya berbeda kebutuhan makanya berbeda ya ya jadi itu beda-beda yang touring bareng saya pun habisnya berapa dengan habis saya setiap masing-masing individu tiap masing-masing orang setiap masing-masing kendaraan itu berbeda Bro makanya di sini saya tidak akan membahas total habis berapa biaya yang saya keluarkan termasuk makan minum rokok belum lagi putih racing bensin kapal itu saya tidak akan membahas itu saya di sini hanya akan menjabarkan sementara ini kok rasanya ada suara keresek-keresek itu apa ya Hai sebentar Hai daleman tepong ini ada suara kerek Hai Oke back to topic lagi di sini saya hanya akan membahas habis berapa seluruh biaya kapalnya dengan asumsi kalian mengikuti jejak saya ya ingat saya itu dari pulau ke pulau saya ambah semua ya walaupun ada dua pulau sebenarnya pulau Rote dan pulau Sumba yang belum saya jamah tapi jika kalian mengikuti jejak saya touring kemarin persis pulau yang saya ambah ya yaitu mengikuti jejak pulau yang saya ambah persis maka kalian bisa melihat perincian atau hitungannya di sini Hai Oke sekarang mari kita mulai satu persatu napak tilas perjalanan kapal saya ke Indonesia Timur dimulai dari penyeberangan saya ke Bali ya jadi dari Banyuwangi ke Bali itu kapalnya 24.000 ya itu sampai Bali terus kita menyejir Bali terus di Padang Bayi di Padang Bayi ke Lombok ke Limbar Padang Bayi itu Bali ya jadi Padang Bayi itu nama pelabuhannya pelabuhan Padang Bayi yang ada di Bali menuju ke arah Lombok yaitu Pelabuhan Limbar itu kita nyebrang kapalnya seharga 129.000 itu kalau di Lombok di Limbar ya tepatnya di Limbar terus menyusuri Lombok jalan darat gitu ya menuju ke Pelabuhan Lombok satunya yaitu Pelabuhan Kayangan untuk kemudian menuju ke Pelabuhan Potatano yang ada di Sumbawa di Pulau Sumbawa yaitu anggap saja Lombok sampai Pulau Sumbawa itu kapalnya 55.000 ya kemudian menyusuri Pulau Sumbawa ke sana ya wet 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 sampai ke Bima terus sampai ke Sape pelabuhan yang di Sumbawa yang ada di Kabupaten Sape ke Pelabuhan Bajo yaitu Pulau Flores ya jadi Sape adalah titik nol ingat ya Sape adalah titik nol dari NTB Nusa Tenggara Barat kemudian untuk menyeberang ke Labuan Bajo Flores sudah masuk Nusa Tenggara Timur nah dari Pulau Sumbawa ke Pulau Flores itu nyebrangnya kapalnya seharga 186.000 begitu terus menyisir dari Labuan Bajo ke jalan darat sampai ke ujung pulau besarnya yaitu ke Larantuka itu ya jadi dari Larantuka itu menuju ke Adonara karena Larantuka adalah pojok-pojok Kepulauan Besar Flores sebelah timur ya jadi dari Larantuka itu masih ada pulau lagi di sebelahnya ya ada Adonara Limbata dan Alor nah tapi kalau Larantuka adalah Kepulauan paling pojok diantara pulau besarnya nah dari Larantuka nyebrang ke Adonara pakai kapal tunggang kayu itu Rp50.000 Bro ya Larantuka ke Pulau Adonara itu Rp50.000 terus menyusur Adonara menuju ke Pelabuhan Adonara yang di sebelah sebaliknya yaitu untuk menuju ke arah Pulau Limbata Lembata atau Limbata pokoknya itu dari Pulau Adonara ke Lembata juga pakai kapal kayu itu seharga Rp50.000 juga Bro nah terus dari Lembata Lembata untuk menuju ke pulau paling pojok Indonesia Timur NTT terutama ya Indonesia Timur bagian NTT yaitu Pulau Alor dari Lembata ke Pulau Alor itu saya naik kapal feri terus untuk harganya harganya Rp195.000 terus dari Alor dari Kepulauan Alor dari Kepulauan Alor menuju ke Kupang nah Kupang itu udah Pulau Timur ya dari Alor ke Kupang itu juga naik kapal feri itu harganya Rp314.000 itu ya untuk kemudian sudah sampai di Pulau Timur saya menuju Jalan Darat ke Atambua perbatasan Timur Leste nah otomatis kan saya balik lagi harus ke Kupang lagi kan setelah dari Atambua saya harus ke Kupang lagi karena adanya kapal disitu yang kapal bisa kemana saja gitu kan dari Kupang adanya nah sedangkan saya ambil dari Kupang balik lagi ke Aimere Aimere itu dimana Aimere itu di Pulau Flores sekitar tengahnya ya tengah-tengah Pulau Flores sudah saya lewati pas berangkat ya yaitu dari Kupang nyebrang lagi langsung ke Aimere itu harganya Rp421.000 bro ya dengan dari Aimere saya langsung bablas ke Labuan Bajo pakai Jalan Darat lagi ya Aimere Labuan Bajo pakai Jalan Darat lagi nah untuk kemudian dari Labuan Bajo saya menunggu kapal untuk langsung pulang ke Pulau Jawa yaitu ke Surabaya Tanjung Perak pelabuannya tepatnya ya nah dari Labuan Bajo ke Surabaya itu kapalnya seharga Rp800.000 begitu ongkos kapal yang saya bilang disini itu adalah ongkos kapal semuanya maksudnya udah terhitung antara motor dan kendaraan antara motor dan kendaraan ini apa-apa doang semua ongkos kapal yang saya bilang disini itu udah termasuk penumpangnya begitu loh jadi motor dan penumpang itu sudah satu paket dengan harga segitu jadi ini bukan ongkos penumpangnya saja ini bukan ongkos motornya saja tapi sudah hidung satu paket yaitu ongkos kendaraan dan ongkos penumpangnya seharga yang saya sebutkan tadi di video nah bagaimana coba bagaimana kak si kak itu jadi itu adalah kapal dan harga kapal atau habis total biaya yang saya keluarkan untuk kapal itu jelas fix segitu bro jadi kalau kalian persis mengikuti jejak saya itu juga kalian akan habis seperti itu akan habis Rp2.221.000 untuk biaya kapal saja ya selamat menikmati saya naik kapal itu sampai berapa kali berarti kalau dihitung ya ya sampai 10 kali ya itu ya itu bahkan tidak PP loh ya itu 10 kali itu bukan PP itu hanya satu jalan saja kan ya karena kapal yang saya naiki itu kan saya tidak napak tilas melalui kapal-kapal tersebut pula ya itu satu kali jalan kapal bukan PP dan kalian juga kalau mau mempraktekan juga bisa ya satu kali jalan jadi kalian tidak harus PP melalui kapal yang tadi atau jalur yang tadi ya karena untuk pulang kan tidak harus menapaki jalan yang sama bro begitu ya pulang itu kalau bisa mana melewati jalan yang berbeda begitu seperti yang saya lakukan itu kan nah untuk biaya kapal itu fix pasti segitu misalkan ada kurang ada lebihnya juga paling sedikit lah selisihnya ya mungkin dari total biaya mungkin kalau tahun depan atau mungkin kalian yang melakukannya di bulan depan atau bulan kapan itu mungkin cuma selisih Rp50.000-Rp100.000 itu ongkos total apal semuanya kenapa kok saya tidak menjabarkan berapa bensin berapa ongkos makan minum dan hidup di sana ya kembali lagi ke semula karena itu berbeda-beda ya saya motor dua tak pakai Vespa motor dua tak itu jelas berbeda jika kalian pakai motor lain walaupun pakai sesama Vespa pun juga nanti akan berbeda pasti seperti yang sudah saya cerahkan tadi ya ngomongnya susah banget seperti yang sudah saya cerahkan tadi bahwa di antarantika Vespa yang datang bersama saya itu juga habis bensinnya dan habis apapunnya juga itu berbeda-beda itu tergantung manusianya bro ya jadi kalian mau irit ya nggak apa-apa kalau mau irit ya puasa terus aja selama perjalanan nggak makan, nggak minum ya itu dijamin irit ya paling kalian cuma beli bensin pokoknya kalau ongkos hidup ya ongkos makan, bensin, minum, putihan resi, rokok dan hotel juga itu berbeda-beda bro ya setiap rider itu pasti berbeda-beda setiap orang itu pasti berbeda-beda jangan disamakan dengan touring kita kali ini begitu bro ya mungkin video ini bisa mencerahkan bagi kalian yang ingin touring ke Indonesia Timur ya entah itu skuterist, entah itu tourer, motor adventurer seperti BMW, GS atau apa oh ya semua ongkos kapal yang saya sebutkan tadi itu ada kelasnya ya untuk kelas 500cc ke bawah ya itu yang sudah saya jelaskan tadi sedangkan untuk motor dengan CC 500cc ke atas itu harganya beda lagi tapi bedanya juga sedikit kok bro selisihnya cuma 20 ribu kalau nggak salah ya 10-20 ribu lah mungkin lah nggak sampai 50 ribu selisihnya antara Moge dan Mojil itu nggak banyak dan kalian juga bisa mendapatkan info kapal ya info kapal di website kapal ferry Indonesia itu ada ya kalau nggak salah websitenya indonesianferry.com ya oke weh mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini dan jangan lupa jika kalian menyukai video video seperti ini silahkan di like, share, komen, dan dan sekarang ini memotor vlog atau antrimotor.com peace out ciao wah ini sudah nyalip, nggak bisa ini citradewi walaah, sudah citradewi lagi ya luar biasa itu namanya citra dan dewi jadinya citradewi wow ayo bas terus bahaya banget ini sebenarnya nyalip di kayak gini saya termasuk orang tau ini kalau nyalip kayak gini sebenarnya tapi lebih baik ya kayak gini daripada di belakang base nggak karu-karuan belabar pisang kayak gitu nanti saya bisa hamsiong hehehe terima kasih terima kasih